Kita mulai Pak Heri, Pak Anton, sudah jam 1 kita mulai, oke baiklah, Bapak, Ibu, orang tua murid, kelah 5 dan kelah 6 yang terkasih, selamat siang semuanya. Selamat siang Bu Titi, mana kabarnya? Selamat siang, semangat ya, walaupun sekarang kita bertemu di tuan jam-jam, jam-jam ngantep ya kata Pak Heri, kita tetap semangat, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 1, dan kita komitmen, sesuai undangan kita jam 1, maka pada hari ini akan kita mulai, Kuji cukup kepada Tuhan, karena kita diberi kesempatan untuk dapat berkumpul melalui Zoom bersama-sama, sekolah, tidak sekolah, dan para orang tua murid kelah 5 dan kelah 6, dalam acara pertemuan orang tua murid dengan sekolah. Terima kasih untuk Bapak, Ibu semua yang sudah berkenang, meluangkan waktu, memenuhi undangan sekolah, untuk berkumpul di ayun ini. Semoga acara pada hari ini dapat berjalan dengan pancar, kita akan membangun sinergi, membangun kerjasama yang solid antara sekolah dan orang tua. Amin. Baiklah, Bu Kintin hari ini akan menjadi moderator, dan saya akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. Kita masih datang, yang masih bergabung, Pak Anton, biar Pak Anton juga bergabung. Oke, susunan pada hari ini nanti akan ada, dimulai dengan doa yang akan disampaikan oleh Ibu Ayu. Doa akan diimpin secara katolik, nanti dipersilakan untuk Bapak Ibu berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Kemudian, kedua nanti sambutan dari Pak Anton, kepala sekolah SD Tarakanita 3. Kemudian akan dilanjutkan pemaparan juga dari para wakil sekolah. Nanti ada wakil bidang wikulum, Ibu Bumina, dan wakil bidang kesiswaan, Pak Heri. Pada kesempatan ini, silakan nanti Bapak Ibu yang ada pertanyaan, akan ada sesi tanya-jawab, tetapi melalui chatting ya. Kita akan nanti menyampaikannya lewat chatting saja. Kemudian setelah itu, kita akan tutup kembali dengan doa. Begitu ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan segera mulai acara kita hari ini dengan berdoa. Mohon berkat Tuhan. Silakan Ibu Ayu, waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Tintin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Untuk memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita buka dengan doa. Saya mohon diizinkan untuk memimpin doa secara katolik. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapak, Putra, dan Rauh Putri. Bapak yang mengakasih, kami bersyukur atas teramat kehidupan yang engkau berikan kepada kami. Bapak, pada siang hari ini, kami akan mengadakan pertemuan dalam rangka membangun kerjasama dalam mendampingi Putra-Putri sekaligus peserta didik kami selama tahun ajaran 2020-2021. Berkatilah seluruh proses pertemuan kami siang ini, Tuhan. Semoga segala hal yang kami bahas dan kami rencanakan sungguh bermanfaat bagi kami semua, gustusnya berkenan pula di hadapan-Mu. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Santo Karolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria, bintang samudera, doakanlah kami. Dalam nama Bapak, Putra, dan Rauh Putri. Amin. Terima kasih, Bu Ayu. Semoga doa-doa yang kita panjatkan akan memberkati acara kita hari ini. Menjanjikan diri pelancar lagi. Kita kayaknya salam Tarakanita dulu ya, Pak Heria. Ini Bapak Ibu kan juga mantan-mantan S.J. Tarakanita nih. Pasti juga tahu lah ya. Salam Tarakanita yuk. Kita pandu, Bapak Ibu Guru. Ayo, Pak Heria. Annet, Pak Heria. Bapak Ibu, mohon untuk videonya on ya. Biar rekaman kita hasilnya bagus. Rekam di wajah-wajahnya. Kita semangat ya dengan salam Tarakanita. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Semangat, Anneta. Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru. So, terima kasih Pak Heria, Bapak Ibu semuanya. Oke, seperti kalau sama anak-anak kita dihitung itu ada aturannya ya, Bapak Ibu ya. Jadi, mohon untuk videonya diusahakan untuk on ya. Jadi, ada tampilan wajahnya. Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ya. Videonya on. Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ya. Kemurit kelas 5 dan 6 yang kami hormati. Selamat siang. Tegenak-tekan saya, Bapak Antot. Tahun 2020-2021 ini diberi tugas oleh Yayasan untuk bertugas di SD Tarakanita III. Bapak-Ibu kelas 5-6 Tentu lebih duluan di sini Jadi saya permisi Atau saya pulangun Semoga Kita ke depan bisa Bekerja bersama untuk Membangun SD Tarakanita 3 ini supaya menjadi Lebih baik lagi Yang kedua Terima kasih juga atas kehadiran Bapak-Ibu semuanya Dalam pertemuan siang hari ini Bapak-Ibu di tengah-tengah Kesibukannya berkenan Meluangkan waktu untuk pertemuan siang hari ini Tentu pertemuan ini Sangat baik kita adakan Kita selenggarakan Supaya proses pembelajaran Kedepan ini Menjadi lebih baik lagi Perkenalkan saya Perkenankan saya Untuk ini Share materi Untuk pertemuan siang hari ini Baik Bapak-Ibu Ini Materi pertemuan pada siang hari ini Sebenarnya Tidak banyak materi Karena saya yakin Bapak-Ibu Apalagi sudah kelas 5 dan 6 Sudah seringkali Mengikuti pertemuan orang tua murid Sehingga nanti Materi-materi yang Sifatnya Sudah berulang-ulang Mungkin akan saya lewati Saja Nah Untuk mengawali ini Tahun pelajaran 2020 2021 Ini ada Beberapa Personil baru Di SD Tarakanita 3 ini Yang pertama yaitu Saya sendiri Nama lengkapnya Antonius Warsito Sebelumnya Saya bertugas di SD Tarakanita 4 Keluji Jakarta Utara Yang tahun ini Diberi tugas di SD Tarakanita 3 Dalam tugas Struktural Itu nanti Kami Dibantu oleh Ibu Nina Selaku wakil Kepala Sekolah Bidang Pergurung Jadi Bapak Ibu Pasti sudah tidak asing Apabila terkait dengan Pembelajaran Terkait dengan Pendampingan Anak-anak Dalam hal Belajar Itu Pasti akan berkomunikasi Dengan Selain guru kelas Juga dengan Ibu Nina Kemudian Untuk wakil Bidang Kesiswaan Tahun ini Kami ditantu oleh Bapak Heri Yang pasti juga Tidak asing Bagi Bapak Ibu Semuanya Maka Apabila ada Hal-hal yang Terkait dengan Pergiatan Kesiswaan Dan lain sebagainya Itu nanti Bisa berhubungan Langsung dengan Bapak Heri Nah untuk Tugas-tugas Sebagai guru kelas Bapak Ibu Untuk kelas 1A Ibu Yanti Kelas 1B Ibu Yemima 2A Ibu Ambar Ini Baru juga Di SD Tarakanita 3 Sebelumnya Beliau adalah Di SD Tarakanita 5 Rawamangun Kemudian Ibu Florentin Ini di Wali kelas 2B Berikutnya Ibu Asti Ini juga baru Sebelumnya Juga dari SD Tarakanita 5 Rawamangun Berikutnya Untuk Wali kelas 3B Bapak Miko Pasti sudah tidak asing Kelas 4A Bapak Deki Ini juga pasti Sudah tidak asing Kemudian Kelas 4B Ibu Stella Kelas 5A Ibu Rita Kelas 5B Ibu Tindin Yang membawakan Acara hari ini Kemudian Kelas 6A Ibu Rosa Kelas 6B Ibu Ayu Selain guru-guru kelas Kami juga ada Guru-guru mata pelajaran Yaitu Bapak Peti Ini mengajar PCOK Atau olahraga Kelas 2, 3, 5, dan 6 Untuk kelas 4 Itu olahraga Akan di Pegang Oleh Bapak Henry Beliau juga mengajar Di SMP Tarakanita 3 Untuk agama katolik Masih sama Yaitu Ibu Maria Kelas 1 sampai kelas 6 Kemudian Untuk bahasa inggris Mr. Anton Sama Dengan saya Namanya Kelas 1 Hingga kelas 6 Kemudian Ibu Nina Itu selain sebagai Wakil bidang kurikulum Juga akan Mengampu Mata pelajaran matematika Kelas 4 Kemudian Mata pelajaran Matematika kelas 5 Itu akan diampu oleh Pak Tri Ini beliau juga Mengajar di SMP Tarakanita 3 Kemudian Untuk kelas 6 Matematika Akan diampu oleh Pak Heri Selain sebagai Wakil bidang Kesiswaan Kemudian Bagian tata usaha Bapak Ibu Terkait dengan Keuangan Saya yakin Ini tidak asing Bagi Bapak Ibu Karena hampir Setiap saat Berhubungan Dengan Ibu Anas Yaitu Yang terkait dengan Keuangan Kemudian terkait dengan Kurikulum Kesiswaan Ibu-Ibu Monica Berikutnya Terkait dengan Personalia Sarana-prasarana Itu dengan Bapak Bagas Untuk Perpustakaan Itu Di Percayakan Kepada Bapak Agus Berikutnya Petugas-petugas Kebersihan Yang ada di SD Tarakanita Bapak Tiga ini Yaitu Bapak Rianto Itu nanti Kementasinya Di Lantai Bapak Matius Itu Di Lantai Dua Dan Bapak Robert Ini di Lantai Tiga Berikutnya Selain Bapak-bapak Petugas Kebersihan Ini juga Ada Bapak Petugas Pengamanan Untuk Yang di SD Itu Bapak Bid Dan Bapak Kamisari Ini Bapak Ibu Yang Personel Personel Untuk Tahun Ajaran 2020 2021 Apabila Nanti Ada Perubahan Perubahan Untuk Akan Kami Informasikan Nah Tentang Bagaimana SD Tarakanita Tiga Dan Sebagainya Saya Yakin Bapak Ibu Sudah Tidak Asing Sudah Setian Lama Bersama SD Tarakanita Tiga Sudah Sering Mengikuti Kegiatan Kegiatan Yang ada Di SD Tarakanita Tiga Maka Saya Tidak Akan Mengulang Terkait Dengan Profil Dan Sejarah Dan Sebagainya Mungkin Saya Lewati Saja Saya Yakin Ini Sudah Tidak Asing Bagi Bapak Ibu Semuanya Begitu Pula Terkait Dengan Visi Misi Saya Yakin Terkait Visi Misi Bapak Ibu Sudah Tidak Asing Dengan Visi Misi SD Tarakanita Tiga Saya Mungkin Langsung Ke Bagian Bagian Lain Lain Saja Nah Ini Juga Pasti Bapak Ibu Juga Tidak Asing Bahwa Sebagai Semangat Dasar Pelayanan Pendidikan Tarakanita Yang Berada Di Semua Wilayah Hampir Semua Wilayah Itu Bahwa Membangun Dasar Hidup Yang Baik Dalam Berhati Anak Anak Maka Di dalam Proses Pendidikan Yang Berlangsung Tarakanita Bahwa Kami Selalu Mengajak Anak-anak Untuk Menjadi Pribadi-pribadi Yang Utuh Dan Lain Sebagainya Itu Adalah Sebagai Bahwa Kami Menghidupi Apa Yang Menjadi Dasar Dari Proses Pendidikan Yang Disampaikan Oleh Duda Elisabeth Selaku Pendiri Kommerkasi Suster-suster Karulus Burunius Prestasi Tiga Tahun Terakhir Ini Tidak Perlu Saya Sampaikan Bahwa Dalam Tiga Tahun Terakhir Ini Juga Banyak Prestasi Yang Diraih Oleh SD Tarakanita Tiga Baik Di Tingkat Kecamatan Tingkat Kojia Provinsi Ataupun Juga Nasional Dan Internasional Bapak Ibu Yang Kami Hormati Bahwa Tahun Pelajaran 2020 2021 Ini Kita Masih Harus Melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh Sebagai Dasarnya Yaitu Surat Edaran Menikut Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Kemudian Keputusan Bersama Empat Menteri Menteri Pendidikan Menteri Agama Menteri Kesehatan Dan Menteri Dalam Negeri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Masa Pandemi Ini Berikutnya Lagi Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan DKI Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kelaksanaan Tahun Pelajaran 2020 2021 Dan Berikutnya Lagi Adalah Surat Keputusan Badan Pengurus Harian Yaya Santara Kanita Nomor Sekian Tentang Perpanjangan Kebijakan PCJ WFH Dan Sifting Kerja Ini Bapak Ibu Yang Menjadi Dasar Acuan Kenapa Pada Semester Satu Ini Kita Masih Melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh Nah Pembelajaran Jarak Jauh Itu Seperti Apa Nanti Lebih Rincinya Lebih Tekniknya Akan Disampaikan Oleh Ibu Nina Antara Lain Yang Menjadi Pokok-pokoknya Bahwa Pembelajaran Dalam Jaringan Jaringan Dilaksanakan Dengan Memberikan Pengalaman Yang Bermakna Dan Tanpa Membebani Peserta Tidik Dengan Ketuntasan Seluruh Capaian Kurikulum Sehingga Pasti Di dalam Pencapaian Kurikulum PCJ Itu Berbeda Dengan Ketika Pembelajaran Tatap Muka Langsung Di Dalam Kelas Artinya Tidak Semua Target-target Yang ada Di Kurikulum Itu Pasti Bisa Tercapai Karena Di dalam PCJ Itu Waktunya Terbatas Sarananya Juga Mungkin Terbatas Berikutnya PCJ Difokuskan Pada Pendidikan Kecakapan Hidup Jadi Bagaimana Kita Melatih Anak-anak Terampil Di dalam Menyikapi Pandemi COVID-19 Ini Kemudian Juga Aktivitas Dan Penugasan Ini Diberikan Secara Bervariasi Dan Berikutnya Lagi Bahwa Bukti Atau Produk Aktivitas PCJ Ini Akan Diberikan Umpan Balik Maka Harus Selalu Berkomunikasi Dengan Guru Wali Kelasnya Utamanya Nah Yang Lain-lain Bapak Ibu Terkait Dengan Pelaksanaan Karena Ini Masih PCJ Artinya Anak-anak Tidak Bisa Bertemu Langsung Dengan Gurunya Kalaupun Bertemu Hanya Lewat Media Online Maka Pasti Dukungan Dari Bapak Ibu Semuanya Kerjasama Yang Baik Itu Yang Kami Harapkan Antara Lain Yaitu Pendampingan Di Dalam Rumah Atau Ketika Anak-anak Di Rumah Mengikuti Pembelajaran Dan Juga Komunikasi Komunikasi Yang Baik Dengan Bapak Ibu Gurunya Artinya Ketika Segala Sesuatunya Dikomunikasikan Dengan Baik Pasti Pelayanan Pendampingan Ke Anak-anak Juga Pasti Akan Berjalan Dengan Baik Kemudian Juga Ada Hal-hal Yang Perlu Saya Sampaikan Kepada Bapak Ibu Yaitu Yang Kedua Mendukung Ketentuan Atau Peraturan Yang Diterapkan Oleh Hiasan Atau Sekolah Dengan Tertib Administrasi Harapannya Terkait Dengan Data-data Siswa Apabila Diputukan Oleh Sekolah Ya Kami Mohon Dukungannya Kemudian Juga Terkait Dengan Pembayaran Pembayaran Bapak Ibu Ya Kami Mohon Bapak Ibu Untuk Tertib Di Dalam Melakukan Proses Pembayaran Pembayaran Berikutnya Lagi Itu Yang Menjadi Sudah menjadi Aturan Yayasan Tarakanita Itu bahwa Bapak Ibu Itu Dilarang Memberikan Gratifikasi Kepada Guru Dan Karyawan Terutama Yang Sifatnya Adalah Perseorangan Perseorangan Ya Jadi Misalnya Bapak Ibu Akan Membantu Sekolah Itu Bisa Melalui Pimpinan Unit Sekolah Nanti Pimpinan Unit Sekolah Yang Akan Mengkomunikat Dengan Pihak Yayasan Ini Pemanfaatnya Pemanfaatannya Bagaimana Itu Segala Suatunya Harus Terkontrol Dan Terkoordinir Bersama Yayasan Contoh Misalnya Bentuk-bentuk Gratifikasi Dapat Berupa Uang Kado Atau Barang Voucher Tiket Perjalanan Dan Lain-lain Sebagainya Biasanya Itu Pada saat Pembagian Rapot Pembagian Ijasa Pada saat Natal Atau Tutup Tahun Ini Maka Diharapkan Karena ini Bagi Yayasan Kami Ini adalah Apabila Kami Guru Karyawan Para Para Kanita Menerima Gratifikasi Dan Terbukti Maka Kami Akan Dianggap Melakukan Pelanggaran Berat Ketika Pelanggaran Berat Maka Sanksinya Juga Pasti Akan Berat Berikutnya Perlindungan Peserta Didik Jadi Putra-Putri Bapak Ibu Itu Tetap Kami Masukkan Perlindungan Asuransi Oleh Bumida Nah Ini Bapak Ibu Saya Yakin Bapak Ibu Sudah Tidak Asing Facebook SD Tarakanita 3 Kemudian Juga Instagram Dan Sebenarnya Masih ada Media-media Sosial Lain Sehingga Bapak Ibu Bisa Mengetahui Kegiatan Kegiatan Atau Aktivitas Aktivitas SD Tarakanita 3 Itu Bisa Dilihat Di Media Sosial Tersebut Sementara Ini Bapak Ibu Yang Perlu Saya Sampaikan Sekali Lagi Kami Mohon Tukungan Dan Kerjasama Yang Baik Dari Bapak Ibu Untuk Mendampingi Putra Putri Kita Semuanya Itu Saja Bapak Ibu Terima Kasih Dan Selamat Siang Terima Kasih Ponton Untuk Penjelasannya Tadi Sudah Tentang Probe Karyawan Probe Sekolah Fisi Misik Kepijakan Kepijakan Juga Tentang Informasi Informasi Lainnya Sudah Oke Selanjutnya Kita Akan Ke Penjelasan Bidang Kurikulum Oleh Bu Nina Tapi Sebelumnya Terima kasih Untuk Bapak Ibu Yang Sudah Men Setting Mute Ya Karena Ada Suara Suara Dari Luar Itu Yang Masuk Jadi Kalau Misalnya Ada Tanya Jawab Tadi Oke Terima Kasih Silahkan Ibu Nina Oke Terima kasih Bu Tintin Selamat Siang Bapak Ibu Selamat Berjumpa Kembali Ini Tahun Terakhir Untuk Yang Kelas 6 Pertemuan Orang Tua Muridnya Dan Masih Ada Untuk Yang Kelas 5 Untuk Tahun Besok Ya Perkenalkan Nama Saya Ibu Nina Saya Tahun Ini Masih Dipercaya Oleh Kayasan Untuk Membantu Pak Anton Di SD Terakhir Sebagai Wakil Bidang Keturung Dan Pada kesempatan Hari ini Saya Akan Menjabarkan Beberapa Hal Mengenai Teknisi PJJ Pembelajaran Jarak Jauh Dimana Masih Banyak Orang Tua Dan Bapak Ibu Sekalian Yang Masih Bertanya Teknik Seperti Apa Lalu Kapan Masuknya Bu Karena Banyak Sekali Kemarin Pembagian Buku Kira Kapan Masuknya Atau Bagaimana Selanjutnya Ini Semoga Kejabaran Saya Nanti Bisa Membantu Bapak Ibu Dalam Mengetahui Secara Pasti Mengenai PJJ Itu Yang Sih Apasih Gitu Ya Yang Pertama Adalah PJJ Itu Seperti Pak Anton Tadi Bilang Bahwa Kementerian Empat Kementerian Sudah Melakukan Keputusan Bersama Jadi PJJ Itu Memang Harus Dilakukan Selama Pandemi Ini Berlangsung Jadi Apa Si Dasarnya Bahwa PJJ Itu Akan Dilaksanakan Karena Ini Jadi Prinsip Kebijakannya Adalah Kesehatan Dan Keselamatan Bagi kita Semua Bagi Anak Kita Bagi Kami Para Pendidik Tenaga Kependidikan Keluarga Bapak Ibu Dan Masyarakat Luas Jadi Kalau Ada yang Mau Bertanya Sampai Kapan Kita Akan PJJ Itu Sampai Kita Selamat Artinya Zona Merah Itu Tidak Ada Lagi Sepanjang Wilayah Sekolah Dan Kawasan Jakarta Ini Mas Menjadi Zona Merah Itu Tidak Akan Dibuka Atau Tidak Akan Diperbolehkan Untuk Kita Tetap Luka Di Kelas Seperti Itu Jadi Demi Kesehatan Dan Keselamatan Kita Semua Jadi PJJ Itu Akan Tetap Dilaksanakan Untuk Sekarang Kita Masih Membuat Rencana Satu Semester Semester Kedua Itu Masih Menunggu Apakah Kita Masih Di Zona Merah Zona Zona Orang Atau Sudah Menjadi Zona Hijau Kalaupun Nanti Akan Sudah Sampai Di Zona Hijau Masih Banyak Perjalanan Perangkak Poler Untuk Bisa Menjadikan Sekolah Kita Masuk Kembali Atau Bertatap Buka Kembali Jadi Seperti Itu Bapak Ibu Jadi Jawabannya Adalah Kita Menunggu Saja Pergembangan Pemerintah DKI Jangan Lalu Teknis Untuk Bagaimana Kurikulum Menghadapi Pendidikan Jarak Jauh Ini Atau PJJ Seperti Bapak Ibu Ketahui Bahwa Kita Masih Mengadopsi Kurikulum K13 Tetapi Ini Versinya Yang Berbeda Disebut Dengan Adaptive Jadi Kita Menyesuaikan Dengan Kondisi Yang Ada Yang Tadinya Biasanya Kita Belajarnya Full Dari Jam 6 5 Sampai Jam 1 Atau Jam 2 Malah Kalau Pas Besar Itu Kita Akan Kurangi Juga Belajarnya Juga Jam Belajarnya Ini Sudah Sesuai Dengan Panduan Warning Atau Rambu-ramu Dari Dinas Dan Kementerian Dan Juga Yayasan Bahwa Kelas Kecil Atau Kelas Sekolah Dasar Itu Hanya 4 Jam Saja Sehari Lalu Untuk Kelas Besar SMP SMA Itu Hanya 6 Jam Jadi Ini Banyak Sekali Pertimbangannya Antara Kesehatan Lalu Pertimbangan Kesibukan Orang Tuanya Juga Kalau Mendampingi Bagaimana Yang Tidak Bisa Bagaimana Lagi Juga Sekolah Itu Tidak Lagi Kementerian Menuntut Secara Langsung Kita Harus Menghabiskan Seluruh Kulikulum Di Yayasan Tarakalita Sudah Memberikan Semua Kulikulum Buka 13 Jadi Kami Hanya Akan Mengajarkan Putra Putri Bapak Ibu Di Bagian Bagian Materi Esensial Saja Jadi Kita Padatkan Istilahnya Seperti Itu Karena Kita Tahu Bahwa Jam Pelajaran Jam 8 Sampai Jam 12 Itu Hanya 4 Jam Setengah Nya Mungkin Dari Biasanya Kita Belajar Dan Satu Haripun Kita Toleransi Bahwa Mentolerin Bahwa Hanya 2 Sampai 3 Muatan Pelajaran Saja Yang Diajarkan Tidak Lebih Kadang Kita Tahu Kita Patang Pasti Bagaimana Kehidupan Bapak Ibu Saat PJJ Anak Bapak Ibu Tanpa Pendamikan Jika Orang Punya Bekerja Itu Kalau Hidupan Dengan Berbagai Macam Mata Pelajaran Mata Pelajaran Dalam Satu Hari Itu Pasti Men Coraudit Jadi Kita Akan Menyesuaikan Semuanya Itu Masih Dalam Curriculum K13 Tapi Versi Berbeda Adaptif Dan Juga Kita Akan Blended Learning Artinya Kita Akan Meng Combine Antara Offline Dan Online Jadi Kita Masih Ada Atau Membawa Suasana Sekolah Di Dalam Pembelajaran Dengan Cara Teknologi Kita Bisa Masukkan Tampilan Seperti Papan Tulis Melalui Powerpoint Lalu Ada Suara Suaranya Buru-burunya Dalam Mengajar Sehingga Uangan Sekolah Itu Bisa Seperti Anak Bisa Mengalami Seliri Seperti Sekolah Tapi Kita Tambahkan Dengan Adanya Online Atau Telekonferensi Sehingga Kita Bisa Melakukan Interaksi Antara Anak Dan Juga Buru Jadi Bagaimana Orang Tua Buru Dan Orang Tua Dan Anak Itu Bisa Belajar Kembali Bersama Sama Tanya Jawab Misalkan Materinya Apa Yang Belum Mengerti Atau Tes Refleesan Mungkin Atau Juga Dengan Berbagai Macam Kegiatan Refleksi Atau Tanya Jawab Mengenai Hal-hal Yang Belum Ini Dia Jadi Ada Empat Apa Namanya Empat Background Yang Akan Kita Bahas Untuk PJJ Yaitu Bahwa Yang Akan Kita Comban Itu Adalah Pembelajaran Berbasis Teknologi Yang Tari Saya Bilang Bahwa Kami Pihak Sekolah Tidak Tidak Diam Untuk Masih Perlu Pendampingan Ke Anak-anak Jadi Kita Tidak Melepas Anak Bapak Ibu Secara Langsung Artif Dikas Tugas Selesai Tidak Kami Akan Berusaha Semaksimal Mungkin Membuat Media Yang Bisa Membantu Anak Bapak Ibu Mengerti Walaupun Pendampingan Dari Guru Itu Dalam Jarak Jauh Jadi Terima Kasih Kepada Yayasan Tarakan Kita Buru-buru Kami Sudah Difasilitasi Dua Minggu Sebelum Masuk Pelajaran Tahun Ajaran Baru Ini Kami Sudah Difasilitasi Melatihan Belajar Bagaimana Membuat Memindahkan Posisi Ruang Kelas Itu Virtual Atau Media Itu Dan Juga Tugas Mandiri Dan Tugas Berbimbing Itu Pasti Ada Karena Memang Offline Jadi Bisa Menjadi Tugas Pada Orang Keluar Atau Anak Lalu Ditambahkan Jadi Telephone Friends Ini Hanya Sebagai Pengulangan Lagi Karena Materi Dishare Kalau Ada Tidak Mengerti Boleh Bertanya Pada Telephone Friends Prosesnya Seperti Tiga Bulan Yang Kemarin Sama Kita Mulai Pukul Delapan Sampai Pukul Dua Belas Jadi Wali Kelas Akan Menyapa Mulai Pukul Delapan Tapi Sebelumnya Itu Pasti Jam Tujuh Pertima Sudah Mulai Di Coel Ayo Bangun Silahkan Absensi Nanti Pak Iri Akan Sedikit Menjelaskan Bagaimana Tertipnya Untuk PCC Alurnya Seperti Apa Lalu Materi Akan Dibagikan Sore Hari Atau Pagi Hari Itu Karena Kita Tahu Bagaimana Kesibuan Bapak Ibu Sehingga Kalau Materinya Bisa Disampaikan Malam Atau Sore Harinya Masih Bisa Ditinggalkan Untuk Anaknya Jadi D D Ini Materinya Hari Ini Tugasnya Ini Nanti Digumpukannya Kesini Seperti Itu Jadi Kalau Masih Ada Yang Mau Bekerja Bisa Meninggalkan Tugas-tugas Di rumah Kalau Ada Telekonferensi Tadi Sudah Saya Sampaikan Bahwa Untuk Konfirmasi Materi Tanya Jawab Materi Pengulangan Materi Jika Ada Yang Belum Jelas Lalu Diakhiri Dengan Penguatan Dan Refleksi Dari Buruk Ini Adalah Posisi Atau Gambaran Secara Umum PJJ Pasti Sudah Ada Di Kepala Bapak Ibu Bahwa Kemarin Tiduan Sudah Terlaksana Jadi Ini Adalah Usaha Kami Yang Sekolah Untuk Menghadirkan Suasana Kelas Di Rumah Tepat Ibu Jadi Ada Papan Tidusnya Dari PowerPoint Lalu Ada Suara Suara Bapak Ibu Menjelaskan Bisa Dengan Video Ada Videonya Mungkin Atau Tidak Nanti Tergantung Bapak Ibu Burung Mengemaskannya Lalu Anak Anak Diharapkan Bisa Duduk Manis Seperti di Sekolah Memakai Baju Seragam Dan 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 Lalu Penilaiannya Ini Juga Sebetulnya Konsepnya Sama Cuma Karena Kita Virtual Atau Jarak Jauh Ada Yang Masih Manual Lalu Ada Juga Yang Sudah Menggunakan Platform Seperti Google Form Permainan Seperti Quisi Seperti Itu Bapak Ibu Atau Google Classroom Untuk Kelas Besar Ya Kelas Enam Itu Biasanya Pake Google Classroom Sehingga Lebih Pertahat Dengan Rapi Begitu Ini Sepertinya Sudah Taham Tiga Bulan Kemarin Kita Sudah Berproses Jadwal PJJ Ini Adalah Contoh Jadwal PJJ Yang Pemadatkan Dan Menyederhanakan Proses Pembelajaran Jadi Hanya Ada Dua Atau Tiga Pembelajaran Dalam Satu Hari Jadi Biasa Kita Buka Dengan Refleksi PKT Di Jam Pertama Kecuali Ada Hari Bidang Studi Jadi Dibuka Dengan Aktivitas Refleksi Dulu PKT Karena Kita Tahu Bahwa Basic Kita Adalah Pendidikan Karakter Tarakan Nita Jadi Walaupun Jarak Jauh Kita Harus Bisa Mendeliver Atau Menyampaikan Mengingatkan Istilahnya Mengingatkan Kembali Kepada Putra Putri Bapak Ibu Bahwa Karakter Yang Harus Menerus Tematik Di sini Juga Ada Dua Sesi Sesi Yang Pertama Sesi Kedua Kalau Dalam Biasanya Sesi Pertama Biasanya Memangnya Tematik Sudah Tercampur Jadi Satu Tetapi Di sini Kembali Lagi Saya Mengingatkan Tadi Pertama Saya Menginfokan Bahwa Kita Sudah Mentoleransi Terhadap Materi Jadi Tematik Di sini Hanya Satu Pelajaran Untuk Satu Sesi Jadi Kalau Satu Hari Ada Dua Sesi Tematik Berarti Hanya Dua Materi Saja Yang Akan Dipelajar Jadi Misalkan Tematik Yang Pertama Ini Bahasa Indonesia Berarti Tematik Yang Kedua Adalah PKN Jadi Tidak Terlalu Mengubani Bapak Ibu Dalam Sesi Tematik Ada Berbagai Materi Yang Berbeda Apalagi Tidak Ada Kondisi Berdampingan Langsung Dari Bapak Ibu Dari 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 Lalu Kalender Akademik Semester Satu Karena Kami Hanya Menyiapkan Semester Satu Terlebih Dahulu Karena Ini Merupakan Jangka Yang Pasti Dulu Kami Belum Bisa Menyampaikan Semester Dua Karena Masih Sangat Tentatif Sekali Apa yang Terjadi Kedepannya Kita Belum Tahu Untuk Semester Satu Yang Akan Garis Kembali Adalah Mengenai Penilaian Semester Bulan September Dan Juga Penilaian Semester Yang Akan Saya Sampaikan Disini Adalah Bahwa Penilaian Tengah Semester Atau Penilaian Akhir Semester PPS Itu Biasanya Kita Per Tema Per Sesi Tema Sesi 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 Tema Dua Sesi Dua Apa Tetapi Untuk Kali Ini Kita Kembali Akan Melenggarkan Dengan Cara Kita Akan Permata Pelajaran Jadi Misal Hari Senin Itu Agama Hari Kedua PKN Hari Ketiga Bahasa Indonesia Hari Keempat IPS Seperti Itu Jadi Ini Juga Merupakan Hasil Dari Saran-saran Bapak Ibu Yang Ada Di Rumah Atas Proses Selama Tiga Bulan Kemarin Bahwa PJJ Jika Terlalu Banyak Materi Akan Tidak Fokus Apalagi Tidak Ada Yang Menampingi Jadi Kami Khusus Di Penilaian Penilaian Umum Seperti PTS Dan PAS Itu Kita Akan Membuka Semuanya Permata Pelajaran Mata Pelajaran Dan Itu Pun Satu Hari Satu Sehingga Fokus Pada Satu Pelajaran Saja Untuk Satu Anak Tersebut Hari Ini Jadi Tidak Perlu Lagi Ada Lagi Perangkau Yang Harus Bercuti Lagi Bu Saya Harus Cuti Untuk Mendampingi PJJ Anak Saya Kalau Pulangan Umum Karena Loh Sama Setali Anak Baca Untuk KKM Masih Sama Tidak Ada Perubahan KKM Untuk Semua Pelajaran Kecuali Matematika Dan Bahasa Inggris Itu Masa 75 Bahasa Inggris Dan Matematika 73 Sehingga KKM Sekolah Adalah KKM Yang Terendah Dari Semua Masa Pelajaran Yaitu 73 Ini Mas Ini Akan Berkaitan Dengan Predikat Rapot Jadi Apa Sibu Masih Ada Yang Nilai A Itu Kok Sekian Dan Nilai Saya Kok Sekian Menjadi B Jadi Disini Saya akan Menyampaikan Kembali Menyanyakan Kembali Bahwa 73 Itu Nilai KKM Sekolah Ada Aturannya Dan Perhitungannya Kalau 73 Itu Matrixnya Adalah 9 Angka Jadi Dari Angka 100 Sampai Angka 9 Kebawah Atau 9 Angka Dari 100 Itu Masih A 9 Angka Selanjutnya Itu B 9 Angka Selanjutnya Itu C Kami Ingatkan Kembali Itu hanya Sebagai Penglihatan Kriteria Kenaikan Kelas Ini Juga Masih Sama Penguatan Penguatan Pelajaran Yang Tuntas Itu Yang Belum Tuntas Itu Tidak Boleh Dari Dua Lalu Sikapnya Harus Baik Minimal Lalu Harus Bisa Mengikuti Dua Semester Di Kelasnya Lalu Persentase Kehadiran Minimal 90% Di Total Dari Efek Kalau Penilaian Masih Sama Kita Menilai Tiga Aspek Sikap Pengetahuan Dan Keterampilan Sikap Sikap Sendiri Itu Ada Sikap Spiritual Dan Sikap Sosial Cara Caranya Pasti Bapak Ibu Sudah Sering Melihat Bahwa Sikap Itu Dari Observasi Dari Penilaian Bapak Ibu Langsung Tetapi Disini Pasti Nanti Kita Akan Kombinasi Antara Sekolah Dan Pihak Bapak Ibu Orang Tua Karena Memang Kondisinya Kita Sekarang Berada Di Rumah Jadi Oleh Karena Itu Kita Adanya Refleksi Di PKT Itu Bapak Ibu Bisa Melihat Bagaimana Pergembangan Sikap Anak Anak Bapak Ibu Di rumah Seperti Apa Nanti Tinggal Kita Kombinasikan Kita Komunikasikan Dengan Guru Saat Menilayannya Lalu Tes Pengetahuan Pasti Ada Lisan Tertulis Penugasan Itu Sudah Pasti Lalu Terampilannya Seperti Biasa Proyek Profolio Kerja Sama Sikap 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 Seperti Tahun Sebelumnya Tidak Ada Kebunan Untuk Mengenai Rapot Jadi Ada Semua Penjabarannya Atau Narasinya Dari Masing-masing Poin-poin Yang ada Di nilai Sikap Dan juga Di nilai Nilai Mata Pelajarannya Jadi Ini Rapot K13 Bagaimana K13 Itu Rapotnya Narasi Dimana Ada Dua Sisi Positif Dan Satu Bukan Sisi Positif Jadi Nilai Yang Terbaik Dan Nilai Yang Mana Yang Belum Bisa Anak Itu Capai Jadi Setiap Komponen Komponen Itu Bisa 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 Dibaca Jadi Kalau Rapot K13 Itu Masih Bisa Dibaca Oleh Orang Tua Mengenai Bagaimana Kompetensi Anak Ini Dimana Anak Saya Itu Bisanya Dimana Anak Saya Kurangnya Itu Bisa Tercapture Di Rapot K13 Jadi Misalkan Anak Saya Matematika Itu Jelek Banget Di Bidang Perkalian Dan Pembagian Misalkan Tapi Dia Ternyata Baik Sekali Di Bidang Geometri Jadi Bapak Ibu Bisa Melihat Hal Tersebut Sebagai Kesempatan Yang Baik Bagaimana Bisa Mengajarkan Anak Anak Bapak Ibu Oh Anak Saya Itu Di Bagian Perkalian Pembagian Belum Bisa Jadi Saya Akan Pus Di Situ Dan Untuk Kedutukannya Karena Dia Baik Geometri Mungkin Untuk Cita-citanya Di depan Atau Arahkan Untuk Berinjang Selanjutnya Bisa Terlihat Jadi Setiap Pucing Seperti Itu Seperti Raku Kita Yang Benar Matematika 80 Itu Matematika 80 Itu Mencapai Apa Tidak Ada 80 Ini Posisinya Pintar Dan Yang Terakhir Dan Yang Terakhir Adalah Ujian Sekolah Asesmen Kompetensi Minimum Ini Mungkin Di Luar Anjir Jauh Bahwa Ujian Nasional Sudah Ditiadakan Oleh Menteri Sudah Diputuskan Memang Ujian Nasional Itu Memang Tidak Ada Jadi Semua Dikembalikan Kesatuan Pendidikan Yang Masing-masing Jadi Ujian Sekolah Yang Sekolah Masing-masing Akan Digantikan Dengan Asesmen Kompetensi Minimum Ini Bukan Di Kelas Enam Sebagai Lopatan Untuk Dengan Berikutnya Tetapi Ini Hanya Mengukur Tingkat Kompetensi Anak Saja Jadi Apakah Level SD Sudah Bisa Belum Kompetensi Minimum Dan Ini Tidak Dilakukan Di Tingkat Akhir Tetapi Tingkat Pengah Antara Kelas 4 Dan Kelas 5 Jadi Ini Masih Belum Saya Belum Bisa Menyampaikan Secara Garis Besarnya Secara Perinci Hanya Garis Besarnya Saja Karena Memang Sekolah Belum Ada Belum Dapatkan Resminya Bagaimana Penjelasannya Untuk Asesmen Kompetensi Ini Yang Jelas Ujian Nasional Memang Tidak Ada Yang Digantikan Dengan Ujian Sekolah Yang Dilakukan Sekolah Mas Begitu Untuk Kelas 6 Ya Itu Saja Bu Tintin Yang Perlu Saya Garis Bawahi Adalah Mari Kita Bapak Ibu Orang Tua Sekolah Sudah Berupaya Maksimal Mungkin Menghadirkan Bebagai Macam Fasilitas Yang Ada Kita Usaha Menggantikan Kuangan Sekolah Di Dalam Teknologi Dengan PowerPoint Atau Video Video Interaktif Lainnya Kami Mohon Bantu Untuk Pendampingan Di rumah Sekarang Bagaimana Karena Kami Memang Tidak Bisa Mendampingi Bapak Bapak Ibu Secara Langsung Mari Kita Bersama Memang 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 Bantu Putra Public Kita Bersama Sama Memang Dasar Yang Baik Dan Juga Itu Tidak Terjadi Bila Kita Berkolaborasi Bersama Itu Saja Bu Tintin Terima Kasih Terima Kasih Bu Nina Yang Sudah Menyikan Penjelasan Bidang Rukum Tadi Ada Teknis Belajar Dan Teknis Penilaian PDG Sudah Jelas Tentunya Oke Selanjutnya Kita Lanjut Ke Bidang Siswaan Silahkan Bapak Heri Betus Waktu Kami Persilahkan Sebenarnya Terima 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 Selamat Siang Semuanya Semangat Ya Masih Pak Heri Terima 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 Meskipun Dalam Suasana Yang Memprihatinkan Karena Waktunya Sudah Harus Merem Sambil Merem Juga Tidak Apa Saya Tidak Ngomong Yang Penting Semua Tidak Penting Yang Saya Katakan Oke Kesiswaan Ada Tiga Hal Yang Saya Sampaikan Yang Pertama Tata Tertip PCJ Yang Kedua Tata Tertip Virtual Atau Teleconference Dan Yang Ketiga Lain Lain Untuk Tata Tertip PCJ Dan Zoom Ini Sebenarnya Sudah Kita Sampaikan Ke Anak Anak Lewat MPLS Semarin Jadi Seperti Itu Kemudian Mohon Maaf Untuk Pengenalan Lingkungan Itu Belum Sempat Jadi Videonya Waktu MPLS Tapi Sekarang Sudah Bapak Ibu Bapak Ibu Bisa Searching Nanti Di Youtube Room Tour SD Tarakan Yuta Tiga Nanti Akan Di Share Juga Atau Mungkin Sudah Di Share Mungkin Yang Muncul Wajahnya Enggak Penting Yang Penting Ruang Ruang An Ya Seperti Itu Tapi Sebelum Ke Arah PJJ Bapak Ibu Kita Lihat Gambar Yang Disitu Itu Adalah Keluarga Kita Ada Papi Mami Dan Putra Putri Bapak Ibu PHBS Dalam Masa Pandemi Ini Kita Diharapkan Oleh Pemerintah Semakin Rajin Untuk PHBS Perlaku Hidup Bersih Dan Sehat Semakin Kita Semakin Itu Sekolah Targi Tiga Juga Baru Melengkapi Sarana Prasarana Bapak Ibu Jadi Seandainya Ini Berandai Nanti Bulan Januari Itu Kita Diminta Sudah Mulai Masuk Itu Nanti Kami Berbenah Diri Menambah Washtubel Kemudian Hand Sanitizer Juga Kami Tambah Jadi Begitu Paling Tidak Ada Tiga Hal Untuk PHBS Yang Paling Mudah Kita Lakukan Satu Itu Tiga M M Pertama Mencuci Tangan Sesering Mungkin Tentu Saja Mencuci Tangan Dengan Sabun Dan Air Yang Mengalir Yang Kedua M Yang Kedua Menjaga Jarak Sosial Distancing Di Dalam Keluarga Pun Demikian Meskipun Kita Keluarga Kerap Jangan Sering Memeluk Anak Dan Istrinya Bapaknya Bapaknya Enggak Bapaknya Itu Yang Ketiga Adalah M Yang Ketiga Menjaga Jarak Sudah Mencuci Tangan Lalu Yang Berikutnya Menggunakan Masker Ini Menggunakan Masker Jadi Itu Ada Tiga M Serasa Itu Sudah Bapak Ibu Pahami Dan Kita Terapkan Anak Anak Kita Bapak Ibu Lanjut Sekarang Tata Cara PJJ Dan Zoom Atau Telekonferens Sebenarnya Ini adalah Tata Cara Yang Normatif Yang Sudah Biasa Kita Temui Dan Ini Kita Dengungkan Terus Anak Anak Kita Putra Putri Bapak Ibu Wali Kelas Sering Kali Mengingatkan Misalnya Yang Pertama Mandi Dan Sarapan Sebenarnya Tidak Usah PJJ Saja Mandi Dan Sarapan Sudah Hal Yang Biasa Kemudian Seragam Sekolah Diingatkan Tujuannya Apa Mengapa Kita Mengajak Putra Putri Bapak Ibu Untuk Mengenakan Seragam Sekolah Selama PJJ Tuju Tujuannya Supaya Menghadirkan Sekolah Di rumah Bapak Ibu Supaya Anak Anak Juga Jangan Mudah Sambil Memegang HP Terus Tiduran Sambil Itu Jangan Sampai Selain Merusak Mata Juga Tidak Enak Dipancang Mata Nanti Kalau Direkam Burunya Tidak Enak Termasuk Ini Kemudian Kehadiran Tadi Ibu Sudah Menyampaikan Bahwa Kehadiran Siswa Itu Minimal 90% Sebagai syarat Untuk Kenaikan Kelas Selain Itu Apa Tapi Nanti Yang Paling Bahkan Ada Sakit Dan Izin Kalau Sakit Itu Memberitahu Kepada Wali Kelasnya Jadi Mohon Maaf Ibu Papa Pagi Hari Ini Saya Tidak Bisa Ikut Pembelajaran Karena Sakit Berat Misalnya Kayak Gitu Tapi Jangan Sampai Kita Berat Tidak Sakit Tapi Seandainya Sakit Memberitahu Ke Wali Kelasnya Sehingga Wali Kelasnya Tahu Kondisi Putri Putra Bapak Ibu Dan Itu Dianggap Masuk Meskipun Sakit Tapi Dianggap Masuk Termasuk Ada Keterangan Kalau tidak Ada Keterangan Itu Guru Wali Kelas Pasti Terus Menghubungi Menghubungi Terus Sampai Ada Kejelasan Putri Bapak Putra Putri Bapak Ibu Itu Sehat Atau Tidak Bagaimana Kondisinya Jadi Seperti Itu Dan Jam 7 45 Itu Harapannya Putra Putri Bapak Sudah Duduk Manis Sudah Madi Sudah Sarapan Siap Belajar Harapannya Seragam Sesuai Hari Itu Seperti Ini Lanjut Yang berikutnya Fokus Kembelajaran Harapannya Harapannya Itu Selamat Jam 8 Hapis Jam 12 Itu Putra Putri Bapak Ibu Tidak Kemana Mana Tidak Memegang Sepeda Tidak Memegang Raket Sehingga Fokus Kembelajaran Ini Harapan Kami Jadi berikutnya Lanjut Yang Komunikasi Komunikasi Ini penting Bapak Ibu Kadang-kadang Kita bisa Miskomunikasi Kalau pakai BA Kadang-kadang Tidak ada Tanda tanya Tidak ada Tanda titik Dan sebagainya Ini kadang-kadang Bisa menimbulkan Berbagai macam Persepsi Kalau perlu Banget Boleh Menghubungi Gurunya Lewat Menelpon Atau Gurunya juga Menelpon Orang Tua Bapak Ibu Kalau penting Banget Begitu Ini Kemudian Yang Tata-tata teleconference Atau Kita Biasanya Pakai Zoom Atau Nanti Pakai Google Meet Seperti itu Ini juga Sudah Formatif Sudah Umum Dipakai Dimana Saja Yang Pertama Adalah Sikap Duduk Yang Baik Seperti Ini Tidak Tiduran Apalagi Kepala Di bawah Enggak Bisa Enggak Bisa Kemudian Makan Makan Dan Minum Bapak Ibu Diharapkan Tidak Pada Waktu Virtual Teleconference Seperti ini Di Setelah Teleconference Atau Sebelum Teleconference Itu Juga Bisa Minum Atau Diluar Jam Itu Kalau Jam Pelajaran Ada Jam Istilahatnya Makan Dan Minum Jelasan Karena Kami Tidak Bisa Mengontrol Dari Sekolah Bapak Ibu Yang Sudah Memang Mengontrol Dari Termos Dari Pagi Kami Zoom Terus Kami Siap Tetapi Minum Nanti Di Luar Cata Buka Kemudian Chat Seperti ini Bapak Ibu Chatting Kita Gunakan Untuk Komunikasi Saat Ini Mau Bertanya Apa Saja Silahkan Digunakan Media Chatting Silahkan Dimanfaatkan Sebaik Baiknya Tadi Sudah Banyak Yang Terima Kasih Bisa Kami Balas Kami Balas Nanti Juga Boleh Bertanya Apa Saja Kepada Kami Kemampu Kami Kami Akan Coba Jawab Lanjut Ke Bagian Background Background Itu Artinya Bapak Ibu Boleh Pake Virtual Background Boleh Tapi Kalau Yang Tidak Pake Background Itu Harapannya Di Belakangnya Tidak Ada Tentelan Handuk Tentelan Baju Atau Jaket Apa Apa Harapannya Tidak Supaya Tidak Menyepah Lanjut Kemudian Profile Ini Nama Diri Nanti Anak Diminta Untuk Menampilkan Nama Sendiri Dan Di Garis Miring Mungkin Dengan Nomor Absensi Nomor Presensi Contoh Dari Garis Miring 73 Nggak Ada Yang Absen 73 37 Misalnya Jadi Seperti Itu Misalnya Atau Aan Garis Miring 01 Berarti Aan Ini Absen Nomor 1 Lanjut Ke Video Video Ini Dalam Kondisi On Saat Ini Bapak Ibu Ada Beberapa Yang Kesulitan Menghidupkan Video Karena Ada Beberapa Urusan Atau Di Jalan Dan Sebagainya Monggo Silahkan Tapi Anak Anak Nanti Diharapkan Kalau Telekon Friends Itu Videonya Dalam Kondisi Yang On Kemudian Microphone Microphone Dalam Kondisi Off Atau Mute Microphone Dalam Kondisi Mute Kecuali Diminta Oleh Wari Kelas Oleh Gurunya Atau Pemateri Itu Bisa Dinyalakan Silahkan Dinyalakan Anak Itu Baru Dinyalakan Semua Misalnya Lalu Annotation Annotation Ini Artinya Suatu Sarana Yang Bisa Untuk Menggambar Corat Corat Ini Di Off Anak Sekarang Millenial Pinter Pinter Semua Saya Kalah Itu Scream di Corat Corat Bingung Saya Mengatasinya Maka Maka Itu Dimute Dimatikan Tidak Usah Dipakai Menghargai Yang Sedang Presentasi Lain-lain Bapak Ibu Hanya Ada Dua Yang Pertama Ekstra Curriculer Di semester Satu Ini Dan Pendampingan Siswa Atau Lomba Lomba Untuk Berbagai Macam Kegiatan Di Semester Satu Ini Untuk Ekstra Curriculer Secara Garis Besar Di Semester Satu Tidak Ada Ekstra Curriculer Di Semester Satu Tidak Ada Dan Yayasan Tarakan Ita Itu Mempunyai Rambu-rambu Seandainya Seandainya Semester Dua Sudah Masuk Sekolah Lalu Diadakan Ekstra Curriculer Itu Pun Harus Dengan Protokol Kesehatan Yang Ketat Seandainya Diadakan Yaitu Nanti Dengan Protokol Kesehatan Yang Ketat Lalu Di Sekitarnya Ada Beberapa Tempat Cuci Tangan Dan Sebagainya Jadi Tidak Boleh Berkumpul Terlalu Dekat Itu Nanti Kami Akan Buatkan Apa Ya Semacam Protokol Kesehatannya Seandainya Ada Kami Belum Membahas Secara Detail Di Yayasan Kemudian Pendampingan Siswa Ini Pendampingan Siswa Yang Berprestasi Atau Undangan Undangan Invitation Dari Luar Lembaga Dari Luar Sekolah Kalau Ada Nanti Akan Kami Saring Kalau Akan Kami Memungkinkan Putra Putri Bapak Ibu Ibot Itu Kami Akan Share Melalui Wali Kelas Masing Atau Lomba Lomba Di Semester Satu Ini Kami Juga Merencanakan Ada Lomba Lomba Secara Virtual Misalnya Di Kelulusan Atau Natal Nanti Itu Kami Rencanakan Akan Ada Lomba Lomba Secara Virtual Nah Hadiahnya Ini Tidak Janji Tapi Mudah-mudahan Disepakati Oleh Yayasan Karena Sudah Kami Anggarkan Itu Hadiahnya Tidak Berwujud Apa Tempat Pensil Tempat Bolkoin Atau Buku Atau Apa Tidak Nanti Kami Memungkinkan Adalah Dengan Muota Kalau Memungkinkan Kami Kirim Kuota Jadi Mudah-mudahan Bisa Bantu Kan Begitu Ya Harapannya Tapi Sekali Lagi Ini Baru Rencana Dari Kami Mudah-mudahan Disetujui Oleh Dari Saya Hanya Itu Saja Bu Tintin Tidak Lebih Kalau Ada Kekurangannya Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Di Flyer Sudah Kami Tuliskan Siap PCC Sukses Kita Raih Bersama Terima kasih Pak Eri Untuk Kemaparannya Tentang Kata Petit Tentang Protokol Kesehatan Tentang Ekstra Kuritura Dan Pendampingan Nomor Baik Masih Ada Lagi Akan Dijelaskan Pak Anton Penjelasan Tentang Keuangan Pak Anton Sebelum Nanti Akan Menjawab Pertanyaan Ini sudah Ada Dua Pertanyaan Yang Masuk Terima Kasih Mari Pak Anton Baik Bu Tindin Baik Bapak Ibu Kembali Tertemu Terkait Dengan Pembiayaan Pembiayaan Di Tahun Pelajaran 2020 2021 Ini Sudah Banyak Yang Menanyakan Bagaimana Terkait Dengan Pembiayaan Pembiayaan Nah Untuk Kelas 5 Dan 6 Untuk Tahun 2020 2021 Ini Kami Sampaikan Berikut Namun Sebelum Membicarakan Pembiayaan Mungkin Ada Beberapa Hal Yang Perlu Sebagai Refleksi Kita Bersama Tentang Siapa Atau Siapa Atau Bagaimana Sekolah Tarakanita Biasanya Tapi Kalau Bapak Ibu Sudah Sekian Tahun Bersama Itu Sudah Sangat Memahami Tarakanita Itu Seperti Apa Nah Kalau Dikatakan Bahwa Apakah Sekolah Tarakanita Itu Sekolah Yang Bermutu Saya Katakan Iya Sekolah Tarakanita Adalah Sekolah Yang Bermutu Mengapa Karena Kami Mendidik Anak-anak Untuk Cerdas Baik Dari Sisi Akademik Maupun Juga Dari Sisi Non Akademik Nah Dari Sisi Ini Prestasi Anak-anak SD Tarakanita Tiga Khusususnya Itu Adalah Sungguh Sangat Luar Biasa Kemudian Kami Juga Mendidik Anak-anak Untuk Menjadi Memiliki Kepribadian Secara Utuh Ya Berbela Rasa Kemudian Juga Berbudi Luhur Baik Itu Dari Sisi Disiplin Dan Juga Hujur Dan Satu Hal Lagi Yang Juga Menjadi Keunggulan SD Tarakanita Tiga Adalah Kami Mengajak Anak-anak Menjadi Anak-anak Untuk Memiliki Wawasan Yang Luas Tentang Lingkungan Sehingga Akan Peduli Terhadap Lingkungan Di Sekitarnya Nah Apakah Uang Sekolah Di Tarakanita Itu Mahal Khusususnya Di SD Tarakanita Tiga Mungkin Sedikit Hitung-hitungan Ya Bapak Ibu Sedikit Gambaran Kalau Saya Lihat Di Data Keuangan Itu Di Kelas Lima Itu Rata-rata Rata-rata Itu Artinya Ada Yang Membayarnya Di Atas Ini Tapi Juga Ada Yang Membayarnya Di Bawah Ini Kalau Diambel Rata-ratanya Itu Sekitar 695 Piat Bulannya Per Bulan Nah Itu Kalau Misalnya Kita Rinci-rinci Kita Pembelajaran Dalam Satu Bulan Itu Misalnya 25 Hari Itu Ya Boleh Dikatakan Perharinya Itu Sekitar 27 28 Ribu Kalau Dalam Sehari Itu Belajar Anak-anak Belajar Di Sekolah Merjam Ya Sekitar Perjam Sekitar 4650 Ya Ini Tentu Kalau Dilihat Seperti Ini Kok Kami Katakan Bahwa Tarakanita Itu Enggak Mahal Nah Untuk Kelas Enam Itu Juga Tidak Jauh Beda Tidak Jauh Beda Rata-ratanya Sekitar 755 Ribu Perbulan Ya Sehingga Kalau Dihitung Perhari Itu Juga Ini Nah Kalau Bapak Ibu Mengikutkan Putra-putrinya Mengikuti Bimbingan Belajar Di Lembaga-lembaga Yang ada Di Luar Itu Terkadang Hitungannya Perjam Ya Sepertinya Nggak Ada Dalam Misalnya Sejamnya Cuman 5.000an Itu Sementara Di Tarakanita Masih Segitu Artinya Kalau Dihitung-hitung Sebenarnya Menurut kami Itu Belumlah Mahal Untuk sekolah Di Tarakanita Kemudian Bapak Ibu Untuk Uang Kegiatan Uang Kegiatan Di semester 1 Ini dapat Kami Sampaikan Seperti Ini Uang Asuransi Ini Kelas 5 Kelas 6 Sama Kemudian Yang Membedakan Di Uang UKK Tryout Ujian Untuk Kelas 6 Ini Lebih mahal Karena Nanti Terkait Dengan Persiapan Ujian Dan Sepertinya Kemudian Untuk Seperti Tadi Disampaikan Pak Heri Bahwa Rencananya Juga Akan Ada Perlombaan Perlombaan Meskipun Nanti Dilaksanakan Secara Online Maka Perlu Juga Dipersiapkan Untuk Hadiah Maka Untuk Uang Kegiatan Di semester Satu Ini Bapak Ibu Untuk Kelas 5 Itu Rp175.000 Kelas 6 Rp275.000 Artinya Mengalami Pengurangan Yang Cukup Banyak Dibanding Tahun-tahun Sebelumnya Kemudian Bapak Ibu Yang Juga Sering Ditanyakan Tentang Bagaimana Apakah Uang Sekolah Bisa Turun Atau Bisa Naik Kami Berharap Bisa Naik Tetapi Yayasan Sudah Mengambil Keputusan Bahwa Untuk Tahun Pelagaran 2020 2021 Ini Bahwa Uang Sekolah Tidak Ada Kenaikan Artinya Bapak Ibu Membayarnya Masih Sama Seperti Tahun Kemarin Kalau Kemarin Membayarnya Ada yang Sekitar Mungkin 1 Juta Tahun Ini Masih 1 Juta Tahun Kemarin Misalnya Ada yang 750 Tahun Ini 750 Artinya Tidak Ada Kenaikan Kemudian Dengan Adanya Pengurangan Di Uang Kegiatan Itu Harapan Dari Yayasan Kami Itu Adalah Bisa Untuk Membantu Bapak Ibu Di Dalam Penyediaan Sarana Belajar Anak Anak Ketika Di Rumah Itu Yang Sampai Saat Ini Dilakukan Oleh Yayasan Jadi Kalau Ada Pertanyaan Apakah Uang Sekolah Mengalami Penurunan Tidak Mengalami Penurunan Tetapi Juga Tidak Mengalami Kenaikan Artinya Masih Sama Yang Dikurangi Adalah Di Ruang Kegiatannya Itu Sementara Bapak Ibu Yang Perlu Saya Sampaikan Terkait Dengan Pembiayaan Pembiayaan Sekali lagi Kami Mohon Dukuhan Bapak Ibu Mohon Kerjasamanya Supaya Di Dalam Pelayanan Pembelajaran Tahun 2020 2021 Ini Dapat Berjalan Dengan Baik Dan Mantar Itu Saja Terima Kasih Ibu Tintin Lalu Saya Kembalikan Terima kasih Pak Anton Untuk Penjelasannya Sekarang Kita Akan Melihat Pertanyaan Pertanyaannya Ya Pak Anton Yang dari Chatting Sudah ada Dua Pertanyaan Ini Perwakilan Dari Kelas Kelima Tadi Ini Chatnya Private Saya Bacakan Ya Pak Untuk Pembelajaran Mat Yang Interaktif Bagaimana Ya Sebaiknya Karena Kalau Sifatnya Satu Arah Orang Tua Yang Harus Banyak Menjelaskan Terima Kasih Pak Anton Mungkin Bisa Lagi Jauh Baik Terkait Pembelajaran Mungkin Dini Nah Oke Terima Kasih Pak Ya Baik Untuk Pelajaran Matematika Itu Kami Berusaha Memfasilitasi Bapak Ibu Dengan Tadi Membuat Media Yang Sudah Cukup Interaktif Ada PowerPoint Yang Ada Suaranya Tapi Kami Juga Membuka Membuka Kesempatan Dari Telekonferensi Tersebut Untuk Penjelasan Jadi Hampir-hampir Sama Dengan Yang Tahun-Tahun Sebelumnya Bapak Ibu Jadi Hanya Ditambahkan Kalau Tersebut Porsi Telekonferensi Atau Zoom Atau Google Meet Itu Sedikit Tapi Untuk Kali Ini Kita Akan Memfasilitasi Semua Untuk Telekonferensi Jadi Jika Anak Bapak Itu Ada Yang Tidak Mengerti Satu Materi Itu Di Dalam Telekonferensi Terut Bisa Ditanyakan Jadi Telekonferensi Atau Zoom Itu Bisa Digunakan Untuk Tanya Jawab Materi Mana Yang Bum Mengerti Atau Bisa Mengulangi Materi Kembali Jika Memang Belum Mengerti Atau Tes Lisan Maupun Tanya Jawab Tugas Tugas Atau Apa Namanya Kalau Mengoreksi Materi Yang Tugas Tugas Tersebut Jadi Yang Betul Yang Seperti Apa Sifat Yang Seperti Itu Di mana Sifat Itu Untuk Matematika Karena Memang Matematika Itu Kami Akui Memang Harus Diajarkan Secara Langsung Jadi Kami Sudah Berusaha Membuat Powerpoint Yang Ada Penjelasan Dari Orang Oke Bisa Menambah Ya Untuk Yang Kelas Lima Nanti Untuk Yang Mat Kita Akan Mencoba Kolaborasi Zoom Dengan Wali Kelas Dengan Tematik Jadi Nanti Bapak Pengampu Matematika Akan Juga Menjelaskan Saat Kita Mengadakan Zoom Itu Bapak Bapak Terima kasih Oke Untuk Pertanyaan Yang Kedua Ini Dari Perwakilan Kelas 6 Bagaimana Untuk Orang Tua Yang Bekerja Bagaimana Mendampingi Anak-anaknya Apakah Tugas Dan Absen Boleh Dilakukan Saat Sore Atau Malam Hari Oke Terima Ya Sama Seperti Tiga Bulan Yang Kemarin Mama Rafa Ya Rafa 6B Ya Sama Seperti Tiga Bulan Kemarin Berproses Bahwa Memang Jam Pelajaran Itu Jam 8 Sampai Jam 12 Jika Memang Gadgetnya Itu Diberikan Kepada Siswa Diharafkan Siswa Tersebut Mengumpulkan Tepat Waktu Karena Tidak Ada Tergendala Pastinya Karena Langsung Mengerjakan Dan Dikumpulkan Itu Seperti Kepadaan khusus Misalkan Memang Orang Tuanya Bekerja Gadgetnya Harus Dibawa Dan Dia Tidak Punyai Akses Untuk Absen Atau Mengumpulkan Tugas Kita Pasti Akan Membuat Toleransi Besar Untuk Hal Tersebut Jadi Boleh Sampai Jam 21 Kita Biasanya Jam 21 Untuk Mengumpulkan Tugas Dan Untuk PTS Dan PAS Masih Sama Seperti Yang Kemarin Kalau Kelas Besar Jadi Menggunakan Google Form Untuk PTS Dan PAS Seperti Tahun Kemarin Dan Dibuat Dua Sesi 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 Pertama Yang Pagi Dan Sesi Yang Kedua Itu Hanya Untuk Mereka Yang Tidak Bisa Mengakses Pada Jam Sekolah Jam 8 Jam 12 Hampir Sama Seperti Proses Yang Kemarin 3 Bulan Kemarin Begitu Oke Bu Ini Masih Ada Lanjutan Pertanyaan Ini Untuk Yang Teleconference Itu Kan Kita Zoom Berbatas Yang 40 Menit Ini Ada Saran Bisakah Memakai Aplikasi Lain Agar Tidak Hanya 40 Menit Karena Kurang Cukup Tentu Saja Boleh Bapak Ibu Jadi Silahkan Mengkomunikasikan Kepada Wali Kelas Dan Guru Yang Bersangkutan Jikalau Ada Mengetahui Pake Platform Apa Boleh Dishare Pake Ini Bu Yang Gratis Yang Gampang Untuk Anak Anak Kami Terbuka Sekali Untuk Menerima Masukan Masukan Seperti Itu Jadi Kalau Membantu Kami Pihak Sekolah Jika Mengetahui Ada Beberapa Hal Yang Bagus Untuk Dilakukan Pada Saat BJJ Ini Kami Sangat Berterima Terima 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 Satu Lagi Sebelum Kita Satu Pertanyaan Lagi Saya Orang Tua Kelas 6 Bolehkah Di Info Tentang Hal-hal Yang Dipersiapkan Untuk Kelas 6 Menghadapi Kelulusan Iya Untuk Kelulusan Pasti Kelas 6 Ya Itu Pasti Ada Penggambingan Khusus Dari Kelas 6 Burusa Sudah 2-3 Tahun Setahun Kemarin Sudah Berproses Di Kelas 6 Sudah Tahu Bagaimana Posisi Atau Gimana Rencananya Dalam PJJ Pemadatan Pasti Akan Ada Pemadatan Materi Dan Yang Akan Dipersiapkan Itu Pastinya Nanti Kita Akan Berproses Kembali Di Gru Kelas 6 Guru Kelas 6 Sudah Mempersiapkan Dengan Matang Bagaimana Posisi Materinya Karena Kita Tahu Bahwa Walaupun Tidak Ada Ujian Nasional Pasti Masih Ada Ujian Sekolah Jadi Untuk Kedepannya Itu Akan Melihat Lagi Bagaimana Prosesnya Kedepan Apakah PJJ Kembali Atau Tidak Tapi Kami Yakin Bahwa Pendampingan Kelas 6 Pasti Akan Berbeda Dengan Adik Kelas 5 Jadi Pelajaran Yang Akan Dipadatkan Lalu Kalau Nanti Ada Pendampingan Lebih Khusus Lagi Kami Siap Untuk Untuk Pembelajaran Kalau Kemarin Ada Pelajaran Tambahan Itu Nanti Kita Akan Sesuaikan Kembali Seperti Itu Pasti Akan Ada Model Yang Berbeda Untuk Kelas 6 Karena Memang Menyakup Ujian Tapi Ujian Di Sini Dalam Artian Ujian Sekolah Yang Tidak Terlalu Harus Merepot Banyak Pihak Kalau Biasanya Nasional Ini Hanya Pihak Pihak Kita Saja Atau Dari Soal Sekolah Saja Soal Biasa Dari Sekolah Terima kasih Masih ada lagi Bu Nina Satu Dua lagi Masih ya Bagaimana Menghadapi Anak-anak Yang Main Game Terus Apalagi Sudah Masam Kembali Lagi Ke Aturan Di rumah Bapak Ibu Jadi Ini Sudah Sering Sali Kami Sampaikan Di Pertemuan Orang Pemurut Atau Pada Saat Konsultasi Pribadi Bahwa Anak Kita Yang Tau Adalah Diri Kita Masing-masing Sebagai Orang Tua Dan Apalagi Dalam Kondisi PJJ Seperti Ini Aturan Di Rumah Itu Bapak Ibu Yang Mengetahui Secara Pasti Kondisinya Jadi Aturan Harus Ditegalkan Jadi Jangan Sampai Kita Sebagai Orang Tua Yang Setir Oleh Anak Jadi Artinya Oke Bolehlah Kita Sayang Terhadap Anak Tapi Sayang Terhadap Masih Depan Mereka Jadi Walaupun Seperti Seperti Apapun Bagaimana Caranya Supaya Anak Itu Tidak Main Game Kembali Atau Jangan Sampai Kita Merasa Oh Sayang Saya Sangat Sayang Saya Tidak Memarahi Anak Saya Tapi Bagaimana Jadi Mending Kita Buat Sekarang Agak Lebih Keras Atau Kita Buat Aturan Aturan Daripada Hidupan Selanjutnya Kita Yang Menang Sendiri Itu Bapak Ibu Jadi Kita Buat Aturan Aturan Yang Pasti Bagaimana Tayarnya Ada Border Border Ada Batasan Batasan Dibatasi Saja Boleh Tidak Boleh Masalah Itu Tidak Bisa Tapi Ada Tentukan Misal Setelah BDJJ Atau Setelah Selesai Mengerjakan Semua Boleh Semua Kembali Lagi Ke Bapak Ibu Bersi Bersi Bagaimana Peraturan Begitu Tintin Oke Satu lagi Buninan Apakah Materi Pembelajaran Boleh Di Upload Di Youtube Sehingga Bisa Dipuka Berulang Dan Ini Disarankan Ke link Youtubenya Sekolah Oke Baik Memang Memang Untuk Size Size Yang Besar Size Yang Besar Itu Dari Kemarin Dari Tahun Lalu Sudah Kami Upayakan Untuk Upload Dulu Di Youtube Dan Ini Kami Akan Usahakan Untuk Upload Di Portal Sendiri Official SD Tarak Ada 3 Sehingga Bisa Digunakan Kapanpun Dan Dimanapun Dan Di Akses Pada Semua Pihak Oke Akhirnya Siham Pertanyaannya Sudah Terjawab Dari Bungina Tadi Mungkin Untuk Bapak Ibu Yang Masih Ada Pertanyaan Nanti Bisa Jabri Ke Bungina 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 Mengajar Yang Masuk Juga Di Kelas 5 Dan Kelas 6 Di Grup Silahkan Nanti Kalau Ada Pertanyaan Boleh Setting Di Grup Ya Bapak Ibu Saya Kirah Karena Waktunya Sudah Di Pemunin Acara Terima Kasih Untuk Perhatian Kehadiran Bapak Ibu Di Acara Ini Kita Akan Segera Akhiri Tapi Sebelum Kita Akhiri Dengan Doa Mohon Maaf Jika Ada Kesalahan Jika Ada Hal-hal Yang Tidak Berkenal Di Hati Bapak Ibu Oke Doa Akan Ditutup Oleh Ibu Ayu Secara Katolik Silahkan Bapak Ibu Sesuai Dengan Adama Mati Silahkan Bu Ayu Terima kasih Ibu Tintin Selamat Siang Bapak Ibu Kita Akan Menutup Kegiatan Pada Siang Hari Ini Dengan Doa Mohon Mohon Ijin Saya Memimpin Secara Katolik Marilah Kita Bersatu Di Dalam Doa Dalam Lama Bapak Putra Dan Rauh Kudus Amin Bapak Kami Bersyukur Dan Mengucap Terima Kasih Atas Pertemuan Kali Ini Yang Boleh Berjalan Dengan Lancar Anugrah Kepada Kami Semangat Persatuan Dalam Membimbing Putra Putri Sekaligus Peserta Didik Kami Sepanjang Tahun Ajaran 2020 2021 Biarlah Dengan Semangat Kesatuan Kesebut Kami Boleh Bersinergi Untuk Meraih Sukses Bersama Di SD Tara Kanita 3 Yang Kami Cintai Bapak Kami Juga Berdoa Bagi Kami Semua Yang Berkumpul Pada Pertemuan Siang Hari Ini Semoga Engkau Selalu Berkenan Memberikan Rahmat Kesehatan Pada Diri Kami Masing Dan Biarlah Kami Semua Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Dan Menjadi Berkat Bagi Sesama Semua Doa Ini Kami Mohon Dengan Perantaran Kristus Tuhan Kami Amin Dalam Nama Bapak Putra Dan Roh Kudus Amin Terima Terima Kasih Bu Ayu Terima Kasih Bapak Ibu Terima Darima Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton